Rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan melanjutkan materi ketiga mengenai pelatihan perangkat lunak MATLAB. Materi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Ayusta. Sebelumnya saya ingin share dulu mengenai kurikulum VT, CV yang dari Ibu Ayusta, seperti ini, Sampun terlihat. Terlihat Pak. Jadi Ibu Ayusta ini lulusan S1-nya dari PENS, Politeknik Elektronika Regier Surabaya. Bidang ilmunya adalah elektroindustri tahun 2007-2011, kemudian S2-nya Ibu Ayusta, lulusan dari ITS Surabaya dengan bidang ilmu sistem tenaga tahun 2017. Kemudian pengalaman penelitian, dalam lima tahun terakhir, beliau juga sudah banyak melakukan penelitian, terutama di bidang energi terbaru kan, Ibu? Efiensi energi listrik juga, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lima tahun terakhir juga di bidang energi terbaru kan, sumber energi alternatif, pemanfaatan panel surya, potensi bahaya kebakaran juga ini. Nah pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam lima tahun terakhir, Ibu Ayusta juga sudah menulis beberapa artikel di Jurnal Hasil Penelitian Optimasi Pemasangan Kapasitor dengan mempertimbangkan biaya prestasi kapasitor pada sistem distribusi menggunakan algoritma BSU. Kemudian juga Jurnal Pengabdian Masyarakat, dan penyampaian makalah secara oral atau sebagai presenter, Bu Ayusta juga berpengalaman dalam menyampaikan artikel ilmiah atau pertemuan atau seminar ilmiah skala nasional dan internasional. Sebagai contoh ini, dalam seminar internasional Journal of Electrical Electronics and Data Communication, ini berada di Singapura tahun 2017, luar biasa sekali Bu Ayusta. Kemudian tahun 2020, juga Virtual International Seminar Green Victimology, Environmental Victimology and Ecological Justice. Untuk pengalaman penulisan buku, Bu Ayusta juga sudah membuat buku, dua buku enggak, Bu? Ada Kampung Tangkap Kebakaran tahun 2020. Satu, Pak. Yang satu masuk HKI. Oh, yang satu masuk HKI. Oke. Jadi memang sudah sangat pengalaman sekali, dari Bu Ayusta. Mungkin ada yang ditambahkan, Bu Ayusta, terkait CV-nya mungkin belum masuk di sini. Sampun, Pak. Sampun. Sampai situ saja. Oke. Monggo, kalau begitu, langsung bisa dimulai untuk materi ketiga mengenai pelatihan dasar MATLAB. Waktu dan tempat, kami persilahkan, Bu Ayusta. Oke. Ijin share screen. Ponggo. Apakah Sampun terlihat, Bapak? Sampun. Permatnya slideshow apa belum? Sudah slideshow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Bentar. Oke. Jadi, mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Bagi adik-adik yang prodi di Empat Teknik Listrik. Karena memang saya dosen masih baru. Begitu ya. Jadi, mungkin banyak yang belum masuk di kelas saya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang pelatihan dasar MATLAB. Bagian Simuling. Begitu. Baik. Jadi, Simuling sendiri itu adalah suatu subprogram dari MATLAB yang dapat digunakan grafikal untuk membuat grafik seperti itu. Pemodelan simulasi. Jadi, bisa menggunakan block-nya atau transfer function-nya dan kontrol dinamik. Baik itu closed loop maupun open loop. Nah, untuk membuka Simuling. Jadi, kalau saya berbeda dengan Pak Mahendra, kalau beliau menggunakan MATLAB yang 2019, kalau saya masih 2017. Nah, memang MATLAB itu banyak sekali versinya, tapi kita sebagai pemakai juga harus tahu kira-kira dengan laptop yang kita punya apakah mempunyi atau tidak. seperti itu. Karena memang MATLAB itu kan berat ya. Jadi, kalau misalnya laptop-nya ini dengan MATLAB-nya tidak sesuai, nanti akan membebani laptop. Jadi, adik-adik bisa disesuaikan. Mana kira-kira bisa dengan laptop-nya adik-adik. Nah, kalau saya menggunakan 2017, tampilannya seperti ini. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan tampilannya punya Pak Mahendra, cara untuk menampilkan simuling ada dua cara. Yang pertama, kita tinggal klik tombol simuling di atas, di bagian home sini, atau kalian ketik simuling di komen window. Begitu. Ada dua cara. tampilan awalnya, kalau yang 2017, seperti ini. Jadi, masuk dulu ke start page-nya dulu, kemudian pilih yang blank model. Nah, kalau kalian klik di sini, munculnya akan seperti ini. Seperti itu. Oke. Kalian bisa sambil mencoba ya, dibuka sendiri MATLAB-nya. segitu. Untuk dicoba. Kemudian, untuk memulainya, kita menggunakan library browser. Merupakan toolbook model yang terdiri dari macam-macam ini. Dari yang awal ini ada simuling, kalau diklik ada sync, source, net operation, dan lain-lain. Terdapat kurang lebih 2060 model simuling. Jadi, banyak sekali yang bisa dieksplore. Betul, katanya Pak Widi di awal tadi, kita dengan MATLAB ini harus rajin-rajin mengulik. Karena dengan banyaknya model simuling ini atau banyak yang disediakan oleh MATLAB, kita bisa mencobanya. Begitu. Banyak sekali yang masih bisa dieksplore. dan betul tadi juga disebutkan oleh Pak Mahendra, jadi pengguna simuling itu tidak hanya misalnya teknik elektro, begitu ya, atau teknik listrik. Mesin juga bisa pakai, statistika, teknik statistik itu juga menggunakan. Jadi, kita memang harus mencoba-coba. Karena kalau kita lihat di simuling library browser, kalau kita klik di dalamnya itu masih ada bloknya lagi. Di dalam blok masih ada blok. Seperti itu. Jadi, ini simuling itu sangat menarik. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya source sync. Nah, itu adalah salah satu dari jenis blok. Jadi, kalau kita lihat, di simuling itu ada blok dan juga garis. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ada blok dan juga ada garisnya di sini. Jadi, bloknya itu digunakan untuk menghasilkan, memodifikasi, menggabungkan, mengeluarkan, dan menambahkan sinyal. macam-macam. Kalau garis, ini untuk menggabungkan. Jadi, untuk mentransfer sinyal dari satu blok ke blok lainnya. Nah, kalau kita lihat, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk simuling-nya sendiri, itu memiliki banyak sekali kategori. Nah, salah satunya kalau kita lihat, sources, gitu ya, digunakan untuk menghasilkan berbagai sinyal, seperti itu. Kalau kita lihat, ada di tampilan layar kalian, ada pulse generator, ada RAM, ada random number, ada sequence, ada yang sinyal generator, ada sign wave, ada step, macam-macam. Nah, ini nanti kita akan coba, satu atau dua, untuk mengetahui bedanya itu seperti apa. Begitu. Kalau synx, yang ini digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan sinyal. Jadi, bedanya itu ya, kalau sources itu memang menghasilkan sinyalnya, antara itu sinas, atau misalnya step, sotut, atau misalnya sinyal kotak, gitu ya, pulse, atau yang lainnya, gergaji misalnya. Kalau yang synx, itu digunakan untuk menampilkan sinyalnya. Jadi, kalau kita logikanya ya, kalau sources itu kayak function generatornya, kalau synx itu untuk menampilkan sinyalnya, misalnya osiloskop, seperti itu. Oke, semoga ada gambaran. Nah, ini adalah contohnya dari komponen dasarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada komponen synx untuk menampilkan sinyalnya. Kalau yang scope, tampilannya itu grafik seperti ini. Seperti apa? Seperti osiloskop, misalnya, melihat sinyal, bentuk gelombang, misalnya. Apakah dia gelombangnya tegangan atau arus? Nah, kalau disimulasi, itu bisa kedua-duanya ditampilkan. Sedangkan kalau display ini, ini seperti layarnya multimeter digital. Jadi, tertulisnya itu angka. Begitu. Kalau to file, ini berarti dia outputan angkanya, ini akan terekspor ke file, sedangkan kalau ke workspace, itu di dalam workspacenya MATLAB. Jadi, ada yang bagian sebelah kiri, ada yang kotak-kotak, nanti saya akan tampilkan, itu seperti itu. Kalau yang XJGRAB, ini untuk menampilkan sumbu X dan Y-nya, berbeda dengan yang scope. Nah, kemudian kita lihat yang sebelah kanan, pengaturan dan hasil scope. Kalau tadi Pak Mahendra mengajarkan bagaimana cara plotting grafik, begitu ya. Jadi, kita harus mencari dulu warnanya yang apa, misalnya cahayaan, berarti C, biru, blue, B, seperti itu. Kemudian, kalau line-nya titik-titik, nah, ada karakter khususnya yang harus diketikan, begitu ya. Tapi, kalau simuling, kita tinggal mengklik scope-nya, kemudian pilih style, nah, dari sini kita tinggal atur-atur. Bagaimana kita merubah warnanya, apakah warna dari figurnya yang ini, atau misalnya sumbu aksesnya, X dan Y-nya ini, begitu. Kemudian line-nya, kalau tadi Pak Mahendra mengajarkan bagaimana cara membuat line-nya itu titik-titik, begitu ya. Misalnya garisnya bersambung, nah, itu kalau di simuling, kita tinggal pilih, warnanya pun tinggal klik, baru kita coba, seperti itu. Nah, sebelum berlanjut, kita coba dulu yang ada di MATLAB. Oke, saya stop share dulu, karena saya ingin memperlihatkan MATLAB-nya. Sebentar, sedang proses, ditunggu terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah ya. Jadi, ini adalah tampilan dari blank model. Untuk mendapatkan blok-blok seperti ini, kita harus ambil dulu di library. Nah, kalau library bisa ambil dari sini. Kelihatan ya kursor saya? Kelihatan, Bu. Ya, tinggal diklik, terlihat enggak ya simuling library browser-nya? Enggak kelihatan, Bu. Enggak kelihatan ya, berarti share yang baru dulu. Nah, kelihatan enggak? Oke, kelihatan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di slide saya. Kita tinggal pilih-pilih saja nih, dari sekian banyak blok yang sudah disediakan oleh MATLAB. Jadi, MATLAB itu memang memudahkan kita sekali. Makanya tidak heran kalau disebutkan oleh Pak Mahendra tadi sudah banyak kali pergurung tinggi yang menggunakan MATLAB. Ya, karena memang mempunyai kelebihan seperti itu. Pertama, kita cari dulu yang sources-nya dulu. Nah, karena kita ingin menampilkan gelombang sinus, kita pilih yang sign wave. Kalian tekan, tahan, kemudian taruh di black modelnya. kemudian cari lagi yang scope. Nah, sinks-nya pilih yang scope. Bedanya floating scope dengan scope ini apa? Kalau yang ini, kita tidak bisa menyambungkan garisnya tadi. Kalau yang ini, karena ini ada inputannya, jadi kita bisa menyambungkan garisnya. Pilih yang scope saja terlebih dahulu. oke. Oke, saya share yang satunya, yang blank model dulu. Kelihatan ya, Pak? Oke, kelihatan, Oke, nah, ini kita sudah mempunyai dua block, sources dengan sync. Cara menggabungkannya bagaimana? Menarik garisnya. kita tinggal mengarahkan kursor kita ke dalam ini, tanda yang seperti input atau output ini. Tinggal disambungkan saja. Sangat mudah. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah parameter-parameter yang dimasukkan. Nah, kira-kira apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Cukup ya? Oke. Amplitude misalnya kita membuat puncaknya itu 100 volt. Frekuensinya karena kita 50 hertz 2 dikalikan pi dikalikan 50 seperti itu. Nah, kadangkan kita bingung ya kalau misalnya frekuensi ini harus ditulis bagaimana. Caranya gampang kalau kalian bingung. Eh, ini blok parameternya kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu. Saya khawatir saya sudah ngomong panjang ternyata enggak kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Woga kita lanjutkan. Oke, Alhamdulillah. Jadi, kadang kita kan bingung ya dengan banyaknya pilihan yang ada di MATLAB. Bagaimana cara memasukkan angka-angkanya nih? Kira-kira nilainya itu harus seperti apa supaya simulasinya betul. Nah, caranya di atas ini, kalau kita scroll, ini ada aturannya yang berlaku nih. Bagaimana cara mengisinya? Nah, misalnya ini, frekuensinya dikali sampel tiny-nya. jadi kita harus frekuensinya ini menulis 2 dikalikan P dikalikan 50 supaya nanti frekuensinya terbaca 50. Seperti itu. Kita oke. Tapi kalau seandainya masih bingung, masih salah. Nah, jangan khawatir. MATLAB ini sudah memberikan kita kemudahan namanya help. Nah, kalau kita klik help di sini, bentar, terlihat ya. Nah, di sini itu ada deskripsi penjelasan dari MATLAB. Jadi, adik-adik, kalau misalnya menemukan kok kayaknya salah ya. Nah, jangan bingung. Kalian klik saja di blog-nya itu ada help. Bajak ya di situ. Nah, di situ nanti akan dijelaskan. Misalkan ada kendala bahasa. Bu Ayus, di sini bahasa Inggris semua. Jangan khawatir, ada, tadi disebutkan oleh Pak Widi, apa, Google Translate. Bisa digunakan. Yang penting, maksud dan tujuannya tercapai. Seperti itu. Oke, di klik saja. Ups, sorry. setelah kita sudah mengatur, kita running. Jangan lupa waktunya kalian sesuaikan. Nah, tadi kan kita inginnya 50 hertz. Berarti satu gelombangnya itu kan puncak dan gunung 0,02. Satu dibagi 50. Kalau misalnya ingin tahu frekuensi 50 hertz, berarti satu secondnya ada 50 gelombang. Seperti itu. Sehingga kalau adik-adik misalnya ingin melihat dalam satu second itu 50 gelombang, berarti waktunya tadi dibuat satu. Ini skopnya kelihatan enggak, Pak? Enggak kelihatan, Bu. hasil gelombangnya enggak kelihatan? Enggak kelihatan, skopnya enggak kelihatan. Waduh. Ini susahnya ya, Pak. Kelihatan, Pak. Sabun, sabun. Oke. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah gelombang output dari sandwich tadi. saya saya ulangi. Karena tadi kita maunya amplitude-nya adalah 100 puncaknya. V puncaknya 100 nih. Kemudian kita menginginkan 50 hertz. Nah, kalau 50 hertz itu kan satu second 50 gelombang. Nah, kalau kita ingin melihat satu gelombang saja, satu gunung, satu lembah, berarti 0,02 second. Kalau di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, lebih mudah untuk memplot hasil grafiknya. Nah, cara mengaturnya rubahnya sesuai yang diinginkan. Tadi saya klik yang setting, kemudian aksesnya ini tinggal dipilih warna putih biar kelihatan. Kemudian lainnya, tadi ada macam-macam, kalau Pak Mahendra tadi mengajarkan bisa garis yang lurus berkesinambungan. Ada yang titik-titik, ada yang garis titik-garis titik. Nah, sama. Kalau di simuling kita tinggal pilih nih lainnya yang mana. Misalkan yang titik-titik. Nah, kalau titik-titik ini khawatirnya tidak terlihat, maka width-nya, kelebarannya kita atur. Misalkan tiga. Warnanya ingin warna yang lain. Misalkan ingin warna yang hijau, gitu ya. Hijau bonek misalnya. bisa. Kita atur, kita pilih oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam simulasinya hasilnya seperti ini. Oke, ada yang sudah berhasil mencoba atau saya terlalu cepat mungkin? Sudah, tidak. Gimana? Sudah, sudah hasil tampilannya seperti ini ya? Iya. Oke, sip itu. Oke, jadi dari sini sudah ada bayangan ya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nah, sekarang misalnya yang sine wave sudah bisa. Bedanya apa dengan sim out ini? kalau ini hasilnya itu ke workspace. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Mahendra ya workspacenya itu sebelah mana. Jadi, kalau kita lihat workspacenya itu di bentar. Nah, workspacenya itu di sebelah sini. terlihat ya. Ada time, ada data 1. Jadi, dia akan merekod ketika waktunya mulai 0 sampai dengan yang tadi kita harapkan. 0,02. Jadi, kerekod datanya. Jadi, dia sinus kan mulai dari 0 naik kemudian turun menjadi 0 minus gitu ya. Jadi, gundung menjadi lembah. Nah, ini semuanya kerikod di sini. Seperti itu. Nah, itu bisa kita tampilkan atau tidak. Tidak wajib, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kita itu butuhnya apa? Apa yang akan kita analisa nih? Nah, jadi yang akan dianalisa itu harus dipertimbangkan. nanti tampilannya harus seperti apa? Jenis datanya seperti apa? Gitu. Kita lanjutkan lagi ke sign wave-nya tadi. Misalkan kita tidak mau yang sign wave, maunya yang pulsa misalkan, supaya untuk mengatur data cycle. Misalnya seperti itu. Sama seperti tadi, kita harus pilih source-nya. Bentar, cari dulu. Nah, pilihlah source yang pulse generator. Kalian kalau untuk mengambil block yang ada di library browser ke blank, itu caranya adalah ditahan kemudian di drop begitu ya. Jadi, bukan copy paste. Sekali lagi saya sampaikan bukan copy paste, tapi harus ditahan kemudian di drop di daerah blank tadi. Seperti itu. tolong. Tolong di informasikan jika saya terlalu cepat. Nah, misalkan kita ingin menampilkan dalam dua scope. Kalau di M-file tadi yang disebutkan oleh Pak Mahendra, jadi data grafiknya itu kan dipindes gitu ya Pak ya. Supaya tampil dua harus di hold. Nah, kalau kita disimuling ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kita bisa menambahkan input. Nah, kelihatan ya? Number of input apakah terlihat? tidak terlihat. Tidak terlihat. Baik. Akan saya perlihatkan. Oke, terlihat? Ampun. Ampun. Alhamdulillah. Number of inputnya kita tambah menjadi dua misalnya. Kemudian jangan lupa nanti di oke. Kemudian misalnya ingin menambahkan judulnya grafiknya. Misalnya grafik sinus sign dan pulsa. Misalkan seperti ini judulnya. Di oke. Kemudian ini kok di oke. Ini pasti keluar dari simulingnya. Jadi, jangan kaget ya. kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, sebentar. Jadi, scope-nya tadi sudah ada dua inputan. Kalau ingin membesarkan scope, bisa tinggal ditarik saja. jadi yang plus-nya tadi masuk nomor satu, yang nomor dua yang sign. Peace. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengatur-ngatur warnanya. Misalnya, foreground color-nya kita pilih background-nya kita pilih yang green. Nah, seperti ini. Jadi, kadang kalau kita menggambar rangkaian di matlab, itu kan banyak terdiri dari blok-blok gitu ya. Nah, untuk memudahkan identifikasi, mana yang blok untuk menampilkan grafik, mana yang kontrol, mana yang measurement, artinya untuk menghitung atau mensimulasikan tegangannya, atau arusnya, alat ukurnya, maksud saya, itu bisa diberikan warna. Begitu. Dan juga bisa diganti warnanya. Misalnya, diganti kotak, gitu ya. Nah, ini juga bisa diganti namanya. Seperti itu. Sampai sini bisa mengikuti? bisa, bisa. Bisa. Ya, karena simuling memang jauh lebih mudah, karena kita memainkan blok-bloknya saja, dan menyambung-nyambungkannya. Seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat skopnya, oh, kita belum running ya. Oke, kita running. Nah, ini seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena yang kotak belum di berikan nilai. Misalnya, amplitude-nya 100. Begitu. Periodenya 0,02. Pulse width-nya, misalnya kita ingin T-on-nya itu 50 persen, misalkan. tanpa ada delay. Jadi, mulai 0, langsung dia naik 100 sampai 0,01. Kita apply, kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihat ya, bedanya ya. Ini sama-sama 50 hertz, sama-sama 0,02, tapi cara pengisian bloknya itu berbeda. Nah, itu yang perlu adik-adik ulik-ulik lagi. Jadi, belum dicoba. Belum dicoba. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya, Pak. Gimana ya, Pak, cara yang menampilkan sebelahan gitu. Kalau saya tadi share screen, Bu. Jadi, satu screen kelihatan semua. Oke, saya sudah share screen, Pak. Mau dilanjut, Bu. Iya. Oke. Jadi, ini adalah tampilan dari grafik yang pulsa dan juga yang sinas. Begitu. Jadi, kalau kita lihat tadi, cara mengisi datanya, amplitude, tuduh, kemudian frekuensinya, itu memang setiap grafik itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu yang perlu kalian ulik-ulik kembali. Jadi, supaya ada pengalaman di situ. Jadi, nanti ketika dibutuhkan, langsung hafal bagaimana cara mengisinya. Begitu. Oke, sama seperti tadi, kalau misalkan kita ingin merubah dari bentuk gelombangnya, warnanya, atau misal ingin menambahkan legend-nya, gampang saja. Tinggal pilih yang style. Kemudian, pilih misalnya yang kedua, sine wave-nya maunya lebih tebal. Pasti enggak kelihatan ya, Pak? Skopnya, stylenya? Kelihatan, kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Mana tadi ya? Oke. Jadi, kalau misalnya yang sine wave-nya ini, kita ingin mempertebal, karena tadi kalau dilihat misalnya perbandingan garisnya itu kurang mencolok misalnya. Jadi, kita tambahkan saja. Misalnya, mau dua. Warnanya, misalnya, tidak mau yang merah nih. Maunya yang biru. Biru aqua. tinggal di-apply saja. Begitu. Lihat beda ya. Kemudian, misalkan kita ingin mengaktifkan display-nya, show, legend-nya. Nah, kita bisa memperlihatkan. kalau yang misalnya, yang warna hijau itu untuk apa? Dan yang warna biru untuk apa? Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum melanjutkan materi. sepertinya cukup jelas ya? Jelas seperti ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke slide-nya lagi. Oke, kita lanjut ke slide. Slide-nya mana ada dia? Oke. yang sini sudah berarti selanjutnya adalah komponen dasar yang lainnya. Oke, jadi kalau di komponen dasar lainnya ada juga yang continuous. Jadi, kalau kalian adik-adik lihat di library, bawahnya simuling itu ada continuous. Digunakan untuk merepresentasikan elemen sistem waktu continue. Misalnya fungsi transfer. Nah, Transfer function. Nah, ini terlihat. kemudian pengontrol PID. Nah, di sini ada model ruang keadaan, state space, ada juga. Kemudian, bisa kita lanjutkan ke math operation. Jadi, kalau math operation ini adalah berisi operasi matematika umum. misalnya apa? Penjumlahan. Nah, dua input menjadi satu output. Jadi, input satu ditambah dengan input yang kedua, misalkan ad-nya ada berapa. Begitu. Kemudian, ada namanya pembagian. Ada juga yang perkalian. Nah, di sini sebenarnya masih banyak, cuma saya potong saja yang paling atas, supaya tidak terlalu memakan tempat di slide-nya. Kemudian, nilai absolute. Nah, kalau absolute yang ini. Jadi, nilainya minus akan menjadi tetap positif. Kemudian, commonly used block. Nah, ini salah. Bukan multisim, tapi MATLAB. Nah, ini salah tulis karena saya juga mengajarkan multisim. bentar. Ini adalah MATLAB. Save dulu. Nah, dilanjutkan. Kalau yang commonly used block, itu yang sebelah kiri sini. Nah, di sini biasanya para pengguna MATLAB itu tidak akan mencari satu-satu. Misalnya, syncs, source, satu-satu gitu ya. tapi langsung ke commonly used block di sini. Karena ini yang sudah paling sering digunakan. Begitu, ada konstanta, ada gain. Kalau gain itu dikalikan gitu ya. Kemudian, ada N. Jadi, di MATLAB juga bisa mengoperasikan operator logika. N, or, begitu ada. Kemudian, ada subsistem. Nah, ini mungkin subsistem ini mungkin tidak dibahas di pelatihan dasar, tapi sebenarnya ini cukup mudah. Jadi, kita misalkan ingin menggambarkan satu block tentang PV misalnya. PV-nya di seri ini. Jadi, berapa word gitu kita seri, kita masukkan ke dalam subsistem. Jadi, supaya nanti di dalam blank model-nya tadi, itu tidak terlihat penuh seperti itu. Jadi, kalau subsistem diklik, isinya ada PV-nya. Jadi, untuk meringkas tampilan. Begitu. Sedangkan kalau switch ini, misalkan kita punya tiga masukan. Yang satu konstanta, yang satunya menggunakan PID, yang satunya menggunakan fuzzy. Nah, di switch ini, kalau kita atur, mana yang akan memberikan hasil terbaik, itu yang akan disambungkan. Nah, untuk PID fuzzy, sepertinya tidak akan dibahas, yang fuzzy tidak akan dibahas pada pelatihan dasar, karena itu memang sudah lebih advance. Tapi, sebetulnya, MATLAB itu sudah memfasilitasi. Misalkan, kita ingin menggunakan fuzzy. Nah, fuzzy itu kan macam-macam, ada yang mamdani, ada yang sugenel, gitu kan. kemudian, misalnya, ada ANVIS. Nah, ANVIS itu juga ada di dalam fuzzy. Tinggal kita calling aja, kita panggil ANVIS, gitu ya, keluar, baru kita isikan data-datanya. Nah, itu semua bisa dijelaskan, tapi untuk yang pelatihan advance, begitu ya. bukan yang dasar, tapi karena kita masih di dasar, kita belajarnya yang awal-awal dulu. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan, untuk menjalankan simulasi, itu yang pertama kita atur dulu waktunya, mau berapa second, kemudian diklik tombol run yang ini, hijau. jadi selama simulasi berlangsung, tanda waktu yang berjalan running ini akan berubah menjadi pause. Kemudian yang stop ini akan muncul, begitu. Karena kalau misalnya ini belum diklik, maka tombol pause maupun tombol stopnya ini tidak akan keluar, seperti itu. oke, dan juga tadi saya sebutkan pengaturan waktunya ini disesuaikan dengan kebutuhan saja, maunya ingin menampilkan berapa second misalnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk menganalisa hasil simulasi, itu bisa menggunakan beberapa cara, yang pertama adalah block scope-nya ini. Nah, kalau block scope, kita bisa lihat dan mengatur grafiknya. Mau warnanya, kemudian jenis garisnya, kemudian tampilan background garisnya itu apakah mau hitam, mau putih, judulnya, sumbu X dan Y-nya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, menggunakan workspace. seperti yang saya jelaskan tadi, tampilan workspace-nya itu berada di sebelah kiri paling bawah. Ini kalau kalian klik sim out, maka akan muncul di sini. Akan ter-record karena tadi kita menampilkan gelombang sinas 0 sampai 0,02 second, maka di workspace-nya sini akan ter-record datanya setiap titik mulai dari 0 sampai 0,02 seperti itu. Sampai sini, apakah saya terlalu cepat? Sepertinya enggak, 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 enggak. kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh simulasi yang kedua. Nah, jadi kita belajarnya dari contoh-contoh saja supaya ada gambaran. Nah, kalau contoh simulasi ini adalah untuk mensimulasikan penyearah setengah ke lombang. Half-wave rectifier. Jadi, kalau misal half-wave yang tidak terkontrol hanya membutuhkan satu diode saja. Kemudian bebannya, ini beban, maaf, maksud saya sumbernya itu menggunakan AC. 120 volt 50 hertz frekuensinya. Kemudian bebannya hanya R 100 ohm. Begitu. Kemudian seperti biasa, kalau kita menggambarkan simulasi misalnya rectifier, kita membutuhkan beberapa data. Ada tegangan, ada arus. Nah, di dalam MATLAB itu ada sudah voltmeter, ampere meter. Begitu. Kemudian kalau kita ingin melihat RMS-nya kira-kira root min square-nya. Misalkan kita memang sudah saya sediakan rumusnya, misalnya kita ingin mencari Voutput RMS, berarti VP dibagi 2. VP-nya ini adalah tegangan input-nya, yaitu 120 dibagi 2. sehingga output-nya 60 volt. Seperti itu. Kalau yang RMS, root min square-nya VP, eh, sorry, kalau Voutput rata-rata, VP dibagi P, 120 dibagi P, hasilnya 38,2. Input rata-ratanya, arus output rata-ratanya adalah Voutput rata-rata dibagi dengan bebannya. Kalau yang arus output RMS, berarti tegangan output RMS dibagi bebannya, yaitu R. Seperti itu. Karena ini adalah simulasi, maka nilainya mendekati dengan rumusnya. Begitu. sehingga salah satu fungsi dari simulasi itu adalah apa ya, membuktikan dari rumus yang ada. Karena kita bisa membuat simulasi itu menjadi sesuatu yang ideal. Sedangkan kalau kita membuat rangkaian rectifier half wave beneran gitu ya, one shoulder membuat sambungannya, itu pasti biasanya yang terbaca pada alat ukur ini tidak akan sama persis dengan rumusnya. Nah, itu salah satu mengapa simulasi matlab itu digunakan pada perguruan tinggi. Itu ya, sudah ada bayangan ya. Nah, sekarang kita melihat simulasinya. Bagaimana cara menampilkan rangkaian setengah gelombang seperti ini. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat library browser-nya dulu. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Oke. di sini saya akan mencoba pelan-pelan karena mencarinya ini membutuhkan ketelitian. Karena memang pilihan yang banyak sekali ya. Nah, pertama yang harus kita cari adalah simskip-nya terlebih dahulu. Di adik, cari simskip. Kemudian, power system ini untuk yang teknik elektro, listrik, pendidikan teknik elektro, gitu ya. Tapi, kalau misalkan dari misalnya mesin, gitu ya. Nah, kalian bisa sesuaikan. Di sini juga ada banyak sekali yang bisa digunakan tergantung kebutuhannya. Lanjut, setelah power system, pilihlah yang specialized technology. Sebenarnya, dua-duanya bisa digunakan, simskip komponen maupun yang specialized. Tapi, saya, menurut saya, yang lebih user-friendly ini yang specialized technology. begitu. Kemudian, pilihlah electrical source-nya. Nah, kita pakai yang AC voltage source. Ini kalian pilih bahan, kemudian kalian drop ke dalam blank simuling-nya. Sudah? selanjutnya, kita pilih yang element. Nah, element kalian pilih. Kita butuh yang R. Di sini ada beberapa. Pilih yang series atau yang paralel. kalau saya biasanya yang nah, ini series RLC load. Pilih yang ini. Nah, di sini kita bisa memilih R saja. RL RC begitu. Jadi, kita pilih yang ini. Ditahan, kemudian di-drop ke blank-nya. Kemudian, setelah itu kita membutuhkan apa lagi? Yang mengukur tegangan dan arus. Nah, di sini. Pilihlah voltage measurement, juga current measurement. Nah, ini sama seperti multitester AVO misalnya. Atau misalnya yang analog. Nah, seperti itu. Kalau yang voltage measurement, itu harus dipasang secara paralel. Sedangkan yang current untuk ampere meter, pasti dipasangnya secara seri dengan beban. Seperti itu. Selanjutnya, kita membutuhkan apa lagi? Nah, tadi kita membutuhkan yang RMS. Pilih yang ini. Kemudian pilih yang min atau yang rata-rata. Oke. Kemudian, ini yang membedakan, kalau kita membutuhkan ini kan membutuhkan password, jadi melibatkan password, jadi kita harus mencari power GUI. GUI. Nah. masih loading. Oke. Nah. Jadi, power GUI ini harus selalu ada ketika kita merangkai rangkaian yang tadi. ini ada power GUI-nya. Kalau tidak ada ini, insya Allah akan terjadi error. Oke. Kemudian, pilihlah yang sync tadi untuk menampilkan gambar grafiknya atau gelombangnya. pilih yang di scope-nya ini. Oke. Tinggal di drop ke dalam paling area tadi. Oke. Sebentar, saya tampilkan simulasinya. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Siapun, Bu. Oke. Jadi, ini adalah simulasi simuling untuk punya arah setengah gelombang. Nah. Kita tinggal merangkai sesuai dengan rangkaian half wave rectifier. Jadi, setelah sumber pasti masuk nya ke Nah, sebelum diode kita bisa tambahkan ampere meter di sini atau di sini. Kemudian, ada beban pasang voltmeter secara paralel. Kemudian, kalau ingin melihat gelombang input-nya, maka bisa ditambahkan voltmeter. setengah kemudian, lupa scope-nya ini tinggal kita tambahkan inputannya ini tiga di setting-nya supaya baik itu tegangan input, tegangan output, maupun arus bisa terlihat pada scope. kemudian yang min rms kita sambung masing-masing di voltmeter atau ampere meter kemudian yang ini adalah display. Kalian ambil di bagian library sync tadi. Setelah itu kita bisa running. Oke, kalau dari nilai-nilainya sudah sesuai dengan yang slide, tapi gambar gelombangnya belum saya tampilkan di dalam slide. Sehingga kita bisa klik scope-nya. Bentar. tidak terlihat. Terlihat tepat tidak ya skopnya? Belum, Oke. Oke, terlihat. Sampun. Nah, ini adalah skopnya tadi untuk menampilkan gelombang tegangan input, tegangan sumber, tegangan output, tegangan pada beban, dan juga arus output-nya. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Kita bisa mengatur-ngatur lagi tampilan dari skopnya. Apakah kita berikan judul atau tidak. Misalkan kita berikan judul rangkaian house with rectifier. Oke, jadi akan terlihat pada judulnya. kemudian misalnya kita ganti stylenya menjadi misalnya warna putih. Terlalu terang ya. ini sudah sangat mendingan lebih terlihat. Kemudian karena warnanya misalkan sama-sama biru, kita buat perbedaan. misalnya untuk tegangan kita memberikan warna magenta. Kemudian untuk yang tegangan output kita rubah menjadi bijau. kemudian arus outputnya kita rubah menjadi misalkan biru. Seperti itu. salah ini. Cipal kita masukkan yang kedua misalnya misalnya kita tulis tegangan output. Kemudian yang pertama tegangan input. display yang ketiga adalah arusnya. Seperti ini. Apakah sudah cukup jelas untuk rectifier half half apakah ada yang sudah berhasil membuat seperti ini? Bagaimana mas pak sudah mencoba berhasil menghasilkan gambar seperti ini? Atau terlalu cepat? Sudah keluar hasil seperti ini? Sudah ini mic mati semua ini seperti ya? Sudah lelah. Sudah lelah seperti ya? Sudah lelah seperti ya? Oke, seperti itu. Yang penting tahu dan paham maksudnya dari si Muling nanti tinggal di coba-coba saja. saya stop share dulu. Kemudian saya lanjutkan untuk pembahasan contoh simulasi yang lainnya. Kalau ini sudah berarti ini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan tiap bloknya tadi bisa melalui simscape kemudian pilih yang power system kemudian pilih yang specialized technology berada di sebelah sini. Kemudian tinggal dipilih apakah sumbernya ini AC atau DC. Kalau tadi kita kan punya arah setengah gelombang. Jadi dari AC menjadi DC dengan bentuk yang terpotong pada sisi yang negatifnya. Kemudian kita pilih elemen bebannya. Nah, di sini kita bisa pilih. Ada banyak pilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian alat ukurnya seperti misalnya multimeter atau AVO kalau di real lab. kalau di simulasi multisim kita bisa pilih yang voltage measurement atau yang current untuk mengukur tegangan dan juga untuk mengukur arus. Begitu. dan ini adalah tampilan yang seperti tadi punya arah setengah gelombangnya jadi dari sin seperti ini akan menjadi half fifth untuk outputannya. Begitu. Kemudian untuk penambahan scope bagaimana bisa memunculkan tiga grafik maka dibutuhkan input portnya dirubah menjadi tiga. Seperti itu. Kemudian untuk merubah warna kemudian jenis grafiknya lainnya bisa dari pilih yang style. Klik kanan pilih yang style. Begitu. Ini bisa kalian ulik-ulik sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Kita lanjutkan. Contoh kedua adalah misalnya kita mempunyai bug boost converter. jadi biasanya kalau bug boost converter ini digunakan untuk misalnya punya sumber DC. Misalnya kita pakai PV gitu ya. Tapi di sini kita belum menggunakan yang PV tapi kebanyakan kalau converter DC itu untuk merubah tegangan output dari PV. Nah mungkin ada-ada yang masih semester-semester awal materi tentang bug boost converter. Nah tapi karena kita ingin melihat contohnya maka kita bisa membuat grafik atau membuat rangkaian bug boost converter. Karena di dalam satu rangkaian ini sudah menggunakan banyak sekali block. Begitu. Nah contohnya adalah misalnya kita punya tegangan input yaitu 18V kemudian kita mengharapkan tegangan output dari bug boost ini adalah 14V dan arus pengisiannya adalah 2,9 kemudian frekuensi switching 40kHz ini adalah untuk mengatur PWM-nya ripple tegangan yang diinginkan adalah 3% maka desainlah induktor kapasitor dari popus converter. Nah mungkin adik-adik masih belum memahami bagaimana cara menghitungnya tapi dari hitungan ini kita mendapatkan angka-angka yang bisa kita masukkan. Nah sehingga kalau kita klik kita mengisi nilai-nilai ini itu berdasarkan dari hasil hitungan sehingga dari hasil simulasinya ini bisa membuktikan dari teori karena sekali lagi saya jelaskan kalau simulasi itu kan kita bisa membuat keadaan itu menjadi ideal begitu untuk membuktikan rumus tapi kalau kita misalnya membuat sendiri converter bagus kemungkinan hasilnya tidak akan sepresisi menggunakan simulasi begitu jadi sebentar saya stop share dulu kita akan coba yang sebentar mana tadi ya kok tertutup sebentar saya share screen bug push converter yang sudah saya buat sebelumnya seperti ini ada beberapa komponen yang harus kita ambil di library yang pertama ini adalah source DC voltage jadi kalian harus pilih yang DC kemudian ini adalah IGBT untuk data snubber baik baik itu yang internal resistant RON RS CS ini tidak perlu kalian rubah-rubah kemudian buat data cycle nya sekian sesuai dengan perhitungan yang ada begitu kemudian diode kalau saya klik kelihatan enggak ya pak kelihatan bu oke kemudian diode nya tidak perlu ada yang diganti karena ini sudah yang ideal kecuali forward voltage nya VF nya jadi karena kita di teorinya tadi tidak mempertimbangkan tegangan forward maka ini dibuat 0 saja tapi kalau seandainya kita ingin mempertimbangkan tegangan forward nya bisa ditambahkan misalnya 0,7 atau 0,3 tergantung dari jenisnya diode kemudian yang kapasitor nah pilih yang paralel RLC range nya begitu pilih yang tipenya hanya C saja nah kalau tadi saya jelaskan ada macam-macam ada yang RLC ada yang R ada yang L saja C saja RL RC LC begitu tapi karena kita hanya butuh yang C maka yang C saja nilainya disesuaikan dengan slide yang tadi artinya E min 6 ini adalah 10 pangkat min 6 begitu oke kemudian jangan lupa R nya disesuaikan dengan nilai yang ada di slide yaitu 4,82 ohm begitu kemudian karena sebenarnya kalau bagus itu nilainya adalah negatif maka di sini kita kalikan gain pengkalingnya adalah minus 1 kemudian untuk tegangan supaya tidak ada gainnya bisa juga kita tukar posisinya yang positif nya eh maaf yang negatifnya dari ampere meter ini masuk ke negatifnya volt meter kemudian yang negatifnya masuk ke positif jadi supaya yang terbaca itu adalah yang positif untuk mendapatkan pay atau daya itu didapatkan dari perhitungan nah ini adalah namanya product multiply 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 atau divide input jadi mengkalikan atau membagi seperti itu tapi kita gunakan untuk mengkalikan jadi supaya dapat dayanya berapa seperti itu dari sini mungkin ada yang sudah mencoba mungkin untuk mendapatkan tegangan DC saja apakah sudah ada yang menemukan tidak ada suara apakah sudah lelah lanjut saja iya jadi jadi kalau kita mencari setiap komponennya itu menggunakan library jadi sebentar saya nyusir tadi nah jadi untuk mendapatkan tiap-tiap komponennya dicari di simuling library browser jadi kalian juga bisa melalui pilihan yang di sebelah kiri kalian pilih yang simscape dahulu kemudian pilih yang power system pilih yang specialize kemudian pilih apakah yang sumber jadi tegangan AC gitu ya atau yang DC karena kita menggunakan DC to DC converter maka inputnya adalah DC kemudian elemennya kita pilih yang RLC bisa pilih yang ini atau yang ini dicoba 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 nanti kalian akan tahu perbedaannya seperti apa dilanjutkan dengan mencari alat ukurnya yaitu untuk mengukur tegangan dan arus misalkan kalian tidak menemukan di sini maka search saja di paling atas pilih misalnya Karen nah maka akan terlihat banyak pilihan kalian tinggal geser ke bawah untuk mencari pengukuran arus tadi atau ampermeternya seperti itu jadi memang kalau dilihat dari search ini search result itu kadang kita menjadi bingung gitu ya karena yang misalkan kita tidak hafal nama blognya jadi itu akan membuat mencarinya lebih lama begitu nah kalau kalian perhatikan ini AC voltage source dengan yang kita punya yang kita pilih di awal tadi itu berbeda bentuknya karena dia bukan yang ini bukan yang specialized technology tapi yang simscape component menyebabkan kalau misalkan kalian salah memilih komponennya itu itu tidak akan bisa disambungkan garisnya begitu nah oke oke itu saja jadi kalian cari cari lagi benar katanya Pak Widi tadi kalian kulik-kulik lagi karena banyak sekali yang bisa digunakan dan blog-bloknya ini banyak oke 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 sepertinya itu saja dari materi saya hari ini jadi contoh yang terakhir adalah bagus converter oke sampun Pak Pak Mahendra baik terima kasih Buah Yusta atas materi yang diberikan dari sini ada pertanyaan enggak tentang materi ketiga mengenai simuling silakan kalau memang ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Buah Yusta atau raise hand atau bisa tulis di kolom chat enggak bisa monggo silakan sudah lancar semua atau belum coba jadi nanti bisa dicoba sendiri ya mas di rumah di lain waktu modulnya nanti materinya diberikan Buah Yusta oh iya Pak oke jadi nanti biar anak-anak mencoba sendiri kemudian kalau memang ada kesulitan bisa langsung bertanya ya di lain hari kemudian setelah ini ada post-test lagi post-testnya yaitu mengenai simuling jadi linknya mungkin bisa diberikan Buah Yusta oke sebentar Pak bagi yang belum mengerjakan post-test yang materi kedua tadi juga silakan dikerjakan linknya ada di kolom chat zoom oke sudah saya share untuk post-test yang ketiga Pak ya jadi disitu bisa dilihat ya mas dan Mbak untuk post-test kedua dan post-test materi ketiga itu ada di chat zoom jadi silakan Anda kerjakan kemudian selanjutnya adalah dokumentasi jadi acara ini sudah mendekati akhir ditutup dengan sesi dokumentasi mohon para peserta untuk menyalakan kameranya agar bisa kita ambil gambarnya supaya nanti dijadikan dokumentasi silakan dinyalakan kameranya kami tunggu monggo silakan dinyalakan kameranya dinyalakan sabar sebentar saya recap dulu 1 2 3 ini untuk slide pertama sabar kemudian slide kedua dinyalakan kameranya sabar sebentar 1 2 ini untuk slide kedua slide ketiga oke slide ketiga juga sudah slide ketiga oke dari sesi terakhir ini dokumentasi sudah selesai maka berakhir juga acara kali ini jadi pelatihan dasar perangkat lunak ad-lab dan fitur simuling ini telah berakhir kami harap pelatihan kali ini membawa manfaat untuk adik-adik semua dalam perkuliahan baik itu sebagai tugas kuliah untuk mengerjakan tugas kuliah dari para dosen ataupun juga misalnya ada praktikum yang melibatkan simulasi karena kita masih dalam situasi pandemi online pandemi covid ya jadi praktikum mungkin ada beberapa dosen yang masih online bisa digunakan matlab sebagai sarana simulasi mengenai modul praktikum yang diajarkan atau bisa juga ini sebagai alternatif perangkat lunak ketika nanti adik-adik ini memasuki masa tugas akhir jadi kita tidak tahu ya ke depan itu apakah covid-19 itu sudah terkendali atau belum ini juga bisa dijadikan alternatif pilihan untuk analisa tugas akhir atau ketika Anda membuat artikel ilmiah ini bisa sebagai alat untuk analisa oke demikian dari kami apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sedar besarnya sampai berjumpa lagi di acara pelatihannya oh sebentar sebentar ini ada ada survey juga oke sebentar saya oh ya survey oke jadi ada questionnaire juga jadi sebentar kopi jadi tugasnya mas-mas mbak-mbak sekalian ini adalah mengisi post test materi kedua post test materi ketiga dan questionnaire jadi sudah ada di chat zoom mungkin nanti juga akan kami berikan di grup WA ya supaya bisa dikerjakan anda kerjakan tiga link di chat zoom saya share dulu oke dengan begitu berakhir acara hari ini apabila ada kesalahan kami mohon maaf besar-besarnya sampai terjumpa lagi di acara pelatihan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak Yusta Pak Reza Pak Widi Matung terima kasih adik-adik sekalian selamat beristirahat selamat berakhir kan